Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ila Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Hello Assalamualaikum Today is Monday May 2022 Terus ini itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 2022 1 sawal 14 43 Hijriah Ini aku sama Aak Ini lagi mau ke Mills Park Beckenham Beckenham Nah gitu Disana nanti Nampaknya bersama KJRI Consulate General of Republic of Indonesia Begitu Ini kita mau perjalanan dulu ya Nanti kayak apa Suasananya disana Kita lihat aja ya Oke Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Entanya implementing Tidak Ben Comment fillin Alhamdulillah 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 Sekarang kita datang di Mils Park dan kita ingin pergi ke sebelah Oke, mari kita 1,2,3 5,3 Jicok 6 Box 3 6 8 8 9 La ilahe illallah, Allah akbar, Allah akbar, wa illahhi rahabah. La ilahe illallah, Allah akbar, Allah akbar, wa illahhi rahabah. La ilahe illallah, Allah akbar, wa illahhi rahabah. Before we proceed with the program, I'd like to make a couple of important announcements. The toilets are located on this side, in case anyone needs to go in. And secondly, there's a box for saratha outside of the door, and everybody here is encouraged to donate. Now I hope that this month, Allah akbar has brought blessings and joy to everyone and their families that is gathered here today. Now I'd like to introduce our imam and mafati today. The imam and mafati today will be Imam Abdul Jalil Ahmed, and the future will be given by our guest from Indonesia, Kiai Haji Pandola Nesbih. And I hope that this month, I'd like to call the chairman of Pandu, Bahteri Ziawan, to give me some words. livallah- series. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa saya kurang bahagia dalam hidup Kenapa saya kurang tenang Penyebabnya adalah kurang yakin kepada Allah Penyebabnya adalah kita kurang sekali ingat kepada Allah Kenapa orang stres Karena kebanyakan mikir Dan kurang sekali Zikruwohnya Ampuni dasar kami Ampuni sebesuk apapun Hidup yang pernah kami jalani Ampuni Allah sebesuk Apapun akhlak kami Ampuni Harap sederhana apapun Bersak kami kepada ibu bapak kami Ya Allah ampuni Ibu bapak kami yang karyam Bertahil sisa usianya Meliakan kehidupannya Ya Allah Jadikan kami anak yang tahu baki Tahu balas putih Saya sudah selesai Saya sudah menang Jadi kita akan ke rumah Sekarang Kita sudah pulang Kita sudah di mobil Oh iya tadi Panitia menyediakan Air minum Ini air minum Jadi Ada yang tadi yang ukuran kecil juga ada Jadi kita Dipersilahkan ngambil Satu lagi Tadi itu juga disediakan Hand sanitizer Dan kita membawa Praying mat sendiri Sudah di flyernya Sudah dikasih tahu Kita Wutu dari rumah Dan membawa Praying mat sendiri Kemudian untuk masalah masker Di Western Australia ini Sudah ada Easing of restrictions Yang dimana Masker sudah tidak diwajibkan lagi Kecuali Di public transportation Terus di hospital Di age care Itu masih diwajibkan Kalau Tapi kalau untuk di luar Sekarang sudah Tidak diwajibkan lagi Jadi kalau di luar itu Di luar Public transportation Hospital Sama age care itu Sudah Sudah bebas masker Cuman Ya Masih ada yang pakai Masker Termasuk aku Tadi ya Untuk kehatian-hatian saja Itu sih diserahkan Kepada masing-masing orang Beberapa orang Memang masih Menggunakan masker Termasuk aku Karena Ya untuk jaga-jaga diri Aja lah ya Gitu Tapi dari Peraturan pemerintahnya Pemerintah WA Western Australia ini Memang Sudah tidak diwajibkan Memakai masker Kecuali di Public transport Public transportation Hospital Sama age care Kalau aku tidak salah Ada kok di Pengumumannya Jadi kalau misalnya Di supermarket Sekarang sudah tidak Wajib Di dalam ruangan Aktivitas di ruangan Sekarang sudah tidak Wajib Lagi Begitu Ya Cuman ya Kembali ke diri masing-masing Untuk kehatian-hatian saja Aku dan suamiku Tetap pakai Tadi ya Gitu Karena Ya Pokoknya untuk Jaga-jaga Saja Biar tetap Sehat Gitu ya Oke Semoga Allah Meridui Kita semua Dengan Hari Raya itu Fitri ini Semoga Kita menjadi Pribadi yang Lebih baik lagi Be better And be positive And All the best to you all All the best to My husband and I And also All of the people In this world Tadi itu Imamnya itu Siapa tadi Ustadz Jalil Lengkapnya siapa Aku lupa namanya Pokoknya Abdul Jalil Pokoknya Ustadz Jalil Ya Terus Kotipnya itu Kiai Haji Abdullah Gim Nashtiar Atau yang Biasa disebut Aakim Inti dari Kutbahnya Tadi itu Kurang lebih Sebagai berikut Jadi Sebagai Seorang muslim Itu Kita harus Yang pertama Aman Bagi orang lain So Don't hurt The others Yang kedua Menyenangkan Bagi orang lain Jadi ya Jangan julid Jadi orang itu Ya Gak boleh julid Harus menyenangkan Bagi orang lain Yang ketiga Bermanfaat Bagi orang lain Tadi itu Bilangnya gini Orang yang Paling sukses Adalah Orang yang Paling banyak Manfaatnya Untuk orang lain Nah Kita Harus Bermanfaat Bagi orang lain Kan ya Jadi ya Kita harus saling Bantu-membantu Tolong-menolong Sebisa kita Begitu Oh iya Dan satu lagi Tadi itu Begini Kita harus Selalu ingat Dan yakin Kepada Allah Karena Orang yang Merasa tidak bahagia Merasa stres Itu karena Dia itu Kurang yakin Kepada Allah Dia kurang Mengingat Allah Begitu Ya So Be a good person Be positive And respect The others Oke Begitu saja Mohon maaf Lahir dan batin Selamat hari raya Idul Fitri Satu sawal 1443 Hijriah Atau bertepatan Dengan 2 Mei 2022 2022 And 2022 Oke Mohon maaf Lai dan batin Dari Tika Dan Aak Toha Bye Bye